Halo semuanya, selamat datang di videonya Tia Gita, yuhuuu Jadi di video kali ini aku bakalan bikin fashion haul yang serba pink dan juga serba kawai Pokoknya di video kali ini dipenuhi dengan barang-barang yang kawai dan juga gemas banget Tapi sebelum kita ke videonya, pastikan dulu dong kalian dan subscribe channel Tia Gita ini sehari Nyalain lonceng notifikasinya dan juga like video ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya And now let's go to the video Oke seperti yang aku bilang tadi, kalau di video ini aku bakalan fashion haul barang-barang yang kawai dan juga serba pink Tapi aku mau kasih tau kalian kalau barang-barang yang ada di video ini tuh gak semuanya itu ready stock Jadi ada beberapa barang yang aku itu thrift, jadi barangnya tuh cuma satu aja gitu Tapi ada juga barang-barang yang kayak masih dijual online Jadi nanti untuk barang-barang yang ada stocknya atau masih ada di online shop Bakal aku taruh linknya di bawah ini atau di description box Jadi kalian bisa cek juga di description box aku Oke langsung aja kita ke barang yang pertama yaitu Taraaa Ini adalah kemeja gemas Jadi ini tuh sebenernya kemeja tapi dia di atasnya sini tuh kayak ada ruffles kayak sailor gitu loh kerahnya Sailor apa Peter Pan ya pokoknya yang kerah lebar gitu nih lucu banget Jadi dari kemarin-kemarin lagi nyari basic kemeja atau basic blouse yang dia warnanya pinknya kayak gini tuh Jadi dia pinknya tuh bener-bener pas, gak terlalu dusty, gak terlalu soft dan juga gak tau bright Jadi dia bener-bener pink yang aku banget lah istilahnya tuh Ternyata kainnya atau bahannya ini tuh juga bagus banget, aku suka Jadi dia kayak lumayan tebel gitu tapi gak yang tebel-tebel banget Jadi kalau dipakai itu nyaman gitu Cuman yang aku kurang suka Dia itu di bagian lengannya itu kayak model balon gitu Jadi kayak lebih gede aja gitu pas dipakai Semoga nanti kalau aku pake gak terlalu keliatan gendut sih ya Lanjut yang kedua ini ada cardigan Jadi ini tuh cardigannya semi basic tapi gak basic-basic banget Ngerti gak sih kalau basic tuh kan kayak polos aja ya warnanya Dan dia ini tuh 90% polos tapi dia punya detail yang bikin cute banget Jadi di sebelah sininya tuh dia ada detail putih-putihnya Jadi bikin kayak ada aksennya gitu jadi kayak gak monoton warna pink doang Terus aku juga suka sama ini kancingnya ya ampun Ini elegan banget tuh modelnya tuh Kayak jadi cardigan mahal gitu Terus di bawahnya itu juga ada kayak garis putihnya Jadi kayak nambahin aksen juga Jadi kalau dari jauh dia tuh kayak keliatan basic polos gitu Padahal kalau di leder deket dia tuh ada detail-detail yang bikin cardigan ini tuh jadi cute Dan tentunya yang aku suka dari cardigan ini tuh adalah warnanya Jadi dia hampir mirip sama kemeja yang sebelumnya Dia warnanya tuh bener-bener pas gitu loh pinknya Bukan dusty pink, bukan soft pink, bukan fanta pink Tapi bener-bener pink yang cakep banget tuh Next barang yang ketiga ini itu aku thrift Jadi sayang sekali gak ada linknya ya temen-temen Tapi aku pengen nunjukin kalian betapa cute, betapa kawainya barang thrift yang aku beli ini Yaitu Taraaa Oh my god Oh my god Ini sebenernya aku gak ngerti ini cardigan atau jaket Aku kurang ngerti Cuma dari looknya dia ini kayak cardigan ya tuh Kayak cardigan rajik itu Super gemes, super kawaii Dan kalian tau ini harganya berapa Ini harganya cuma 150 ribuan Dan aku dapet kayak cardigan yang super bagus banget Kenapa aku bingung ini cardigan atau jaket Karena kalau dibilang cardigan ini tuh terlalu tebel Ini aku kasih tunjuk kalian Jadi di dalamnya ini tuh dia kayak ada flooringnya Terus dia ini tuh tipe-tipe rajutan yang tebel banget Premium gitu loh Ini aku kasih liat kalian detailnya tuh Dia ini tuh setebel itu guys Aku tuh sampe bingung ini tuh cardigan apa jaket gitu Terus ukurannya juga lumayan gede Lihat ini sumpah ini premium banget Terus aku juga suka motifnya tuh super duper cantik Dan ini tuh rare banget Aku jarang ngeliat orang pake cardigan atau jaket Yang motifnya kayak gini tuh Bunga-bunga gitu Vintage ala-ala mori gitu Ala-ala apa sih Himekaji, larme style gitu ya ampun Cantik banget tuh Lanjut ke barang selanjutnya Ini masih barang thrift Jadi gak ada linknya ya temen-temen Mohon dimaklumi Tapi ini juga warnanya gak pink sih Tapi menurut aku ini kawai banget Jadi aku beli ini Dan barangnya adalah ini Ini cardigan rajut dan ini bener-bener lucu banget tuh Jadi ini tuh adalah cardigan rajut Tapi aku sukanya dia ini itu gak gatel sama sekali Karena dia gak ada campuran bolnya gitu Jadi bener-bener nyaman dipakenya Terus aku juga suka motifnya tuh kayak unik dan jarang Tuh Bener-bener lucu banget Dan yang pasti ini ukurannya juga lumayan gede Jadi pakenya tuh gak terlalu kayak press body gitu Jadi kayak masih agak longgar Lucu banget Next barang selanjutnya itu adalah kayak set gitu Jadi kayak ada overall terus sama innernya juga Yaitu Taraaa Jadi aku bahas yang innernya dulu Jadi dia dapet kemeja gitu Kayak gini Sebenernya model kemejanya itu bagus Dan aku suka Terus detailnya juga lucu Tuh ada kayak karet-karet smoke disini ya Cuman ternyata ini tuh kemejanya nerawang Tipis banget cuy Kayak Kayak setipis itu gitu loh Tuh Mungkin gak keliatan ya Cuman kalo di real life dia bener-bener tipis dan nerawang Jadi kayak harus pake manset dalemnya lagi gitu loh Kan PR banget gitu kan Nah terus untuk outernya Atau overall atau dress kali ya Nih Dressnya lucu banget sumpah Jadi dia floral gitu patternnya Terus di tengahnya tuh dia ada semacam tali-tali gitu Jadi kayak bisa di adjust untuk yang di bagian dadanya Cuman menurut aku Ini dressnya itu panjang banget Ini panjangnya kalo gak salah 130 Sedangkan aku tingginya cuma 150an Jadi aku potong bagian bawahnya Cuman buat temen-temen yang tingginya 160 ke atas Mungkin bakal suka karena dia mer-mer panjang gitu loh Jadi kalo dipake di temen-temen yang tinggi Ini gak bakal ngatung Cuman kalo yang tingginya kayak aku Cuman 150an Itu harus dipotong Karena ini panjang banget Ini tuh sebenernya model dan juga motifnya bagus Dan aku suka Cuman permasalahannya ya itu tadi sama kayak kemejanya Dia tuh tipis banget sumpah tuh Bahannya setipis itu gitu Jadi kayak harus hati-hati kalo cari dalemannya Karena aku gak yakin kalo kalian bakal pake ini Ini terlalu tipis banget Jadi mending cari inner atau cari kemeja yang lumayan tebal Jadi gak gitu nerawang Selanjutnya ini ada salah satu outfit favorit aku Karena dia bener-bener sebagus itu Dan ini bukan thrift Jadi kalian bisa beli juga Nanti linknya jangan lupa di cek di description box Jadi yang ini tuh adalah Taraaa Cakep banget sumpah Ini tuh overall Tuh Overall kota-kota gitu Sumpah ini tuh bagus banget Jadi ini tuh overall modelnya kota-kota Ala-ala Korea, Jepang gitu Detailnya sumpah cakep banget Dan aku yang paling apresiasi sama Allshopnya adalah Ini dia pake bahan yang bener-bener bagus Bener-bener high quality Jadi dia ini bahannya tebel Tapi gak panas gitu loh Jadi enak banget dipakenya tuh Ini detail bahannya Terus dia juga ada talinya di samping Jadi kayak bisa di adjust gitu loh Kalo misalnya kegedean bisa diikat di depan atau di belakang Cuman kayaknya lebih bagus diikat di belakang gak sih? Kalo aku sih sukanya diikat di belakang Tuh Dia juga lumayan gede loh Dan surprisingly Di kanan dan kiri dia ini ada sakunya Bener-bener selain cantik Dia tuh juga useful banget Aku tuh kalo liat dress ini yang warnanya pink Itu aku inget banget sama Jukyong di True Beauty Yang ini Jika mirip banget dressnya Wucu banget Next ini adalah trade Jadi ya gak ada linknya gitu Tapi gak apa-apa aku pengen tetep menunjukin ke kalian Jadi ini adalah Taraaa Ini adalah midi dress Aku gak tau ini midi dress atau tunic Mungkin kalo di Indonesia orang-orang pada bilang tunic Cuman sebenernya ini kayak midi dress gitu Modelnya Tuh Kayak gini Ini tuh Jujurli Ini tuh lucu banget Karena bisa diliat Motifnya tuh lucu gitu Kayak bunga-bunga Terus warnanya juga pink Tapi Jujurli aku kurang begitu suka sama pinknya Karena pinknya menurut aku kayak terlalu apa ya Terlalu tua warnanya ya Kalo dia sedikit lebih soft mungkin bakal lebih oke Terus untuk modelnya tuh juga lucu Disini kayak ada ruffle-rufflenya gitu Terus dia juga ada talinya Jadi bisa di adjust di bagian pinggang Terus di bagian bawahnya Dia tuh kayak model mermaid ya Kalo orang yang jualannya bilang Ini model mermaid Cuman kalo menurut aku gak mermaid-mermaid banget sih Kayak ada ruffle-nya gitu Di bagian bawahnya Seperti yang aku bilang Sebenernya ini tuh lucu Tapi ada satu hal lagi yang bikin aku kurang serak Itu adalah Di bagian lengannya Ternyata tuh gak ada furingnya Jadi kalo in real life Itu sebenernya kayak Agak nerawang gitu ya Terus di bagian lengannya ini Menurut aku juga kayak terlalu pendek gitu loh Jadi kayak dia kayak Agak kurang panjang gitu Kayak 3 berempat apa gimana ya Soalnya ini tuh Bagian ini tuh kayak ngebuka gitu loh Jadi menurut aku kayak Agak kurang panjang aja gitu Last but not least Ini adalah Taraaa Sepatu Sebenernya aku sebelumnya udah punya sepatu yang modelnya kayak gini Alala Mary Jane gitu Ada dua lagi hitam sama putih Cuman yang hitam itu kan yang satunya tuh glossy Nah ini aku belinya yang dove Jadi dia gak shiny-shiny gitu loh Jadi lebih kayak sepatu biasa Gak terlalu menonjol loh kalo dipake di luar Aku tuh suka banget sama model yang kayak gini Kayak Mary Jane gitu Karena dia ini tuh Lihat deh Dia tuh solnya lumayan tinggi loh Ini itu kurang lebih 7 cm Tapi dia gak kerasa capek kalo dipakainya Jadi aku bener-bener suka banget Dan ini itu lebih memudahkan kita kalo pake Karena disini kan keliatannya kayak harus ribet gitu kan Masukin bukain Ternyata disini itu tinggal tukain Tuh Ternyata yang ini itu keretekan kalo sepatu aku yang sebelumnya Yang warnanya hitam tapi glossy Itu dia kayak manual gitu loh Kita harus nyopotin dari sini Kalo ini tuh gampang banget Kayak tinggal buka tutup gitu Jadi sebenernya aku beli sepatu ini Itu bukan buat main tapi buat kerja Karena ini tuh bener-bener senyaman itu Dan bikin agak lebih tinggi 7 cm Nah itu dia tadi video fashion haul dari aku Semoga kalian suka sama videonya Karena hari ini aku filmingnya bener-bener enjoy Karena semua yang aku beli itu aku suka banget Karena kawai-kawai banget Nah buat kalian yang mau beli Barang-barang yang aku haul tadi Kalian bisa coba cek di description box aku Meskipun gak semuanya ada linknya Tapi kalian bisa cek aja Mana tau ada yang kalian mau beli gitu ya So ya aku rasa sampe segini dulu video dari aku Semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen semuanya Kalau gitu kita jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax